Halo Tauru Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Ria di suami 8 9 10 Dalam pembacaan Undek-undek dia kepada kamu Dia siapa? Dia yang ada di pikiran kamu Mantan kamu ke, pacar kamu ke, pasangan kamu ke Ya Kalau kamu ingin tahu tentang undek-undek dia Ya kita bisa prediksikan disini ya Kita bisa cek disini ya Kemudian apa Ini tuh video ini tuh berlaku kapan Saja ketika kamu ngeklik ini Berarti kamu sudah mencari tahu undek-undek dia kepada kamu ya Oke Dan ini tuh yang saya baca tuh Umumnya general readingnya Jadi kalau kamu mau personal reading Silahkan klik link di dalam kolom deskripsi Kalian akan terhubung ke Ria Tarot Trader ya Itu akun saya dan Kita akan mulai personal readingnya ya Berbiaya Ya Menurut aja ya Oke Disana kita akan melakukan personal reading disana ya Atau private reading Oke Mari kita langsung bacakan bersama-sama ya Kalian lihat disini kan ada Ten of wands ya Kemudian The lovers Terus page of sword Ace of cups King of wands ya Seven of pentacles Three of sword Two of pentacles ya Queen of pentacles Dan king of sword ya Bottom of the decknya saya gak tampilkan ya Sekonsisten dengan 10 kartu saya Karena itu logo saya ya Dan bottom of the decknya Saya jadikan pelengkap pembacaannya Oke Kita mulai dari Ten of wands Sepertinya Dia merasa terbebani Dengan sesuatu Apa yang ada di pikiran dia Tentang kamu Mungkin The lovers ya The lovers Saya merasakan disini Mungkin dia cemburu kepada kamu Kamu mulai berhali kepada yang lain Atau bisa vice versa ya Dia tuh seperti Mau ngomong gini Kenapa sih kamu gak Lebih banyak mendengarkan Orang lain Atau Kenapa sih Pikiran kamu tuh Lebih tertuju Lebih fokus kepada yang lain Daripada kepada aku Gitu Makanya dicuriga disini Jangan-jangan Kamu sedang tergoda gitu Sama sesuatu Orang ketiga gitu Apakah anda ada yang Mengadakan orang ketiga Disini dia menjadi ragu Kepada kamu ya Walaupun dia begitu bersemangat Ingin memiliki kamu Tapi dia Stagnan sebentar ya Dia bertanya-tanya Apakah kamu ini Sebenarnya Serius dengan saya Atau Tidak Atau Kamu sudah mengadakan orang ketiga Dan lain-lain ya Kemudian di Ace of Cups ya Dia mengharapkan kamu banget Dia mencintai kamu Setuluh hati dia Dan cintanya itu Kuat sama kamu Namun Dia melihat disini Ada yang Sepertinya Dia merasa kehilangan ya Karena apa Kamu itu berat banget Di hati dia Dia Mencintai kamu Itu Bukan Dia merasakan kamu itu Cinta sejatinya ya Cinta yang diberikan Alam semesta Kepada kamu Eh Kepada dia ya So Dia tidak ingin Kehilangkan kamu Ya Dia sangat mengharapkan kamu Oke Kemudian di King of Wands ya Dia tuh lagi mikir ya Bagaimana caranya Saya bisa Memiliki kamu Seutuhnya Ya Dia mulai berpikir panjang Bahwa Bagaimana Dia bisa mengarahkan Hubungan ini Ya Sesuai dengan harapan Harupannya ya Mungkin dia kecewa saat ini Karena Kamu mungkin Sibuk dengan Keuangan kamu Kamu sering Mengabaikan dia Ya Beberapa dari kalian Kalau dia yang Mengadakan orang ketiga Nyatanya Dia tidak bisa Move on dari kamu ya Karena Berapapun orang yang Hubungan yang Sudah dia jalani Dengan orang lain Tetap aja Kamu Yang Ter Perfect Maksudnya gini Kamulah yang Bisa membuat dia nyaman Kamulah yang paling mengerti dia Gitu Ya Jadi itu dia tuh Antara dia kecewa sama kamu Karena ada sesuatu yang Dia rasa tidak Puas dari kamu Tentang kepedulian kamu Atau Apapun itu Ya Atau Dia merasa Kecewa Karena Dia berusaha Mengalihkan Perasaannya Kepada yang lain Tapi Tetap aja kamu Yang ada di hati dia Dan Itu sulit Untuk Dilepaskan Untuk Kalian yang Di Tree of soul ini Saya melihat Beberapa dari kalian Mungkin Pihak ketiga Mungkin orang tua Keluarga Teman Sahabat Atau Kalian memang Ada orang ketiga Ya Kalian mungkin Salah satu Di antara kalian Mengadakan orang ketiga Dan Ini cukup Mengusik Ya Mengusik hubungan kalian Dan Beberapa dari kalian Mungkin break ya Tapi dia Ya Dalam Rasa sakit Dan kekecewaan Dia tuh Dia berusaha Untuk Tetap Seimbang Gitu Kadang tuh Dia merasa Kesepian Kenapa ya Kenapa ya Dia seperti ini Sama gue Gitu Kenapa ya Apa yang dia Apa yang Kurang dari saya Kenapa dia Begitu tega Mengadakan orang ketiga Di antara kami Ya Jadi dalam sepinya itu Dia sering merenungi Kamu Dan bertanya-tanya Ya Dia bingung Kenapa sih Harus seperti ini Tuh hubungan kalian Padahal Dia tuh Apa ya Kamu tuh Membangkit Gairah hidup dia Gitu Penyemangat Buat dia Jadi Kayak diri orang ketiga Mengusik kebunan kalian Dan beberapa dari kalian Sedang break Dia merasa Waduh Ini Saya gak bisa Begini terus Saya Ya Karena di King Oswald Dia mulai bersikap Tegas ya Dia mulai Bangkit Dan berpikir Dengan logikanya Dia bahwa Dia gak bisa Terlarut ya Enggak Enggak Pokoknya Enggak Gue gak bisa Terus-terus begini Larut dalam Kesakitan Cik-kecewaan Gak bisa Ya Akhirnya dia Mengalihkan dirinya Kepada Finansial Karya Dan Keuangan dia Ya Semata-mata Untuk Membuat dia itu Diri dia Menjadi berkembang Dan lebih berarti Ya Di mata kamu Ya Jadi Mungkin dia merasa Dengan begini Dia mungkin akan Mengetahui Apa kelemahan dia tuh Sampai Kamu harus Berpaling dari dia Dan Meninggalkan dia Demi orang ketiga Atau Kenapa sih Kamu lebih mendengarkan Orang Pendapat orang Daripada gue Gitu Bukankah kita Saling mencintai Gitu ya Ya Seperti itu Namun Saya merasakan Disini dia Berusaha Untuk Bisa Memaafkan Kamu Ya Dia merasa Dipermainkan Ya Dia merasa Disakiti Tapi Dia berusaha Untuk Memaafkan Ya Dia berusaha Untuk Fokus kepada Keuangan Dan Sepertinya Dia Sedang Membulatkan Tekadnya Untuk Untuk Dan Mengharapkannya Dia memiliki Sebuah harapan Bahwa Hubungan ini Masih tetap Bisa Distabilkan Kembali Disatukan Kembali Kenapa Ya Saya merasakan disini Walaupun kamu sudah Menyakiti diri Dengan orang ketiga Ya Dia Dia gak bisa Lari dari kamu Jadi Dia mengharapkan Kamu Dia masih Punya harapan Untuk Hubungan kalian Seperti itu Ya Beberapa Dari kalian Yang mungkin Stagnan Itu Hubungan kalian Lagi Stagnan Karena Dia merasa Terbebani Mungkin Dia merasa Ada orang ketiga Ya Mungkin Faktor Keuangan Yang Mungkin Dia tidak bisa Membantu kamu Dalam hal keuangan Atau Apa yang diberikan Tidak cukup Bagi kamu Ya Sehingga Disini Dia merasa Sangat Kecewa Makanya Disini Lebih baik Dia Memfokuskan Diri Kepada Menstabilkan Finansial Dia dulu Supaya Ketika nanti Dia datang Ke kamu Dan Saya belum Lihat ada Tanda-tanda Untuk kembali Minta kembali Bersatu lagi Ya Rekonsiliasi Saya belum Lihat disini Cuman Dia lebih Fokus Kepada Keuangan Dulu Dan dia Tapi dia Memiliki harapan Untuk bisa Bertemu Kamu Bisa Memiliki Harapan Atas hubungan Ini Gitu Ya Seperti itu Ya Taurus Sepertinya Kalian ini Sedang terbibani Masalah Keuangan Juga Berapa dari kalian Mungkin ada Yang Masih ada Kalau kalian Lagi Baik-baik Aja Atau Sedang Berjarak Ya Ada yang Merasa cemburu Disini Merasa Rasa ragu Kurang percaya Ya Karena kalian Trauma Mungkin Di beberapa Waktu Waktu Sebelumnya Ya Di masa lalu Ya Mungkin Ada di antara Kalian yang Mengadakan orang Ketiga Sehingga disini Dia merasa Kurang percaya Ya Gitu Ada Kirunduan Juga disini Ada harapan Ya Ada Kebijakan Yang akan Diambil Dengan tegas Untuk Melanjutkan Hubungan ini Ya Oke Sampai disitu Dulu Pembacaan saya Semoga ini Menginspirasi Semoga ini Menghibur Dan bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh